Sejumlah wartawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur turun ke jalan melakukan aksi nyata dengan menanam pohon di sekitar Jalan Adi Sucipto Penfui Kupang sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Berangkat dari isu pemanasan global dan kondisi wilayah kota Kupang yang tandus dan gersang, sehingga kota ini lebih dikenal dengan kota Kupang, maka pemerintah kota Kupang ditantang untuk menghijaukan kota Kupang. Oleh karena itu, sebagai insan pers, wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pemerintah khususnya program gerakan Kupang Hijau. Dukungan tidak hanya melalui karya-karya jurnalistik, tetapi sebagai aksi nyata puluhan wartawan turut melakukan penanaman pohon. Berbagai jenis pohon yang ditanam seperti ketapang, tarang besi, angsana, beringin, dan kelampoyan atau sepi. Wali kota Kupang Jeffrey Riwukore yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada awak media, yang tidak hanya mengkritisi, tetapi ikut mensukseskan program pemerintah kota Kupang melalui aksi nyata. Jeffrey Riwukore berharap hal ini menjadi contoh bagi warga kota Kupang, agar tidak hanya mengeluh, tetapi ikut menanam pohon dan menanam air, dengan membuat lubang-lubang resapan di lingkungannya, agar kota ini tidak lagi tandus. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman wartawan yang luar biasa ikut berpartisipasi dalam pemerintah kota Kupang. Inilah bagian yang tertentu tanggung jawab dari teman-teman wartawan, bukan saja menulis, tetapi juga aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman wartawan untuk membangun pemerintah kota Kupang. Terima kasih banyak. Sementara itu, Joy Rihiga, wartawan senior di kota Kupang mengatakan, wartawan juga merupakan warga kota. Oleh karena itu, harus mendukung program pemerintah, menata, dan membangun kota Kupang. Wartawan hanya kerja menulis. Bagi saya, ketika wartawan hanya menulis, dia seperti anjing yang menggonggong di kegelapan malam. Karena itu, wartawan harus keluar dari zona itu, tidak saja menjadi penulis, tapi menjadi pekerja. Bagaimana wartawan itu membantu masyarakat, membangun pemerintah untuk menjaga alam ini.